Nana dan Jojo baru saja berkenalan lewat media sosial Dan mereka janjian untuk makan siang guys Si Jojo kayaknya senang banget nih Karena si Nana cantik banget Saat mereka sedang makan Ada sawi ijo yang nyangkut di giginya Nana guys Tapi si Jojo gak masalah tuh Kemudian saat Nana menambahkan penyedap ke makanannya Nana bersih dan ternyata kedua bolanya itu palsu dong Ternyata si Nana tepos Tapi lagi-lagi si Jojo gak masalah guys Si Nana masih terlihat cantik Lalu datang pelayan mengantarkan minum Pelayan itu terplesa dan akhirnya mengenai muka si Nana Nana malu karena ketahuan aslinya jelek banget guys Tapi ternyata si Jojo juga nyimpen rahasia Ternyata si Jojo botak dong guys Tapi akhirnya mereka berdua gak merasa masalah dengan ikuran masing-masing Dan mereka pun akhirnya bahagia Apa jadinya jika bebek punya anak seekor kura-kura Tapi sebelum itu yang belum subscribe Yuk subscribe dulu yuk Suatu hari telur-telur bebek sudah waktunya menetas guys Tapi kok ada yang beda Satu telur menetas bayi kura-kura Si induk bebek kaget dan pergi bersama anak-anak bebek lainnya meninggalkan kura-kura guys Malam hari kehujanan, kedinginan, dan sendirian Melihat kumbang punya ibu Melihat ulat pun punya ibu guys Kura-kura pun menangis memanggil ibunya Suatu ketika si kura-kura main di pinggir pantai Dan mencium bau amis guys Bau yang sejenis tengahnya Kura-kura pun mengikuti bau itu Siapa tahu itu bau ibunya Tapi ternyata bau amis itu berasal dari cewek ini dong guys Apa jadinya jika para anjing mengikuti lomba olimpiade Tapi sebelum itu yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe ya guys Jadi ceritanya sekor anjing bernama Ciro ikut lomba nih guys Tapi Ciro dicurangi sama anjing jabrik ini Tubuh Ciro ditaburi kutu dong sama si anjing jabrik ini Pas mulai Ciro merasakan katel-katel guys Ternyata kutu-kutu itu sedang menggigit kulit Ciro Tapi melihat Ciro bersedih Kutu-kutu itu juga ikut sedih guys Dan malah membantu Ciro Kaki Ciro dipasangin perk itu guys Bisa lampa tinggi Main bola basket Semua bisa Ciro lalui Dan akhirnya Ciro pun finish urutan pertama dong guys Apa jadinya jika tumbuh semangka di dalam perut Anak kecil bernama Jimmy Telah disajikan semangka oleh ibunya Ibunya berpesan untuk membuang biji semangkanya Jangan sampai tertelan Tapi si Jimmy gak peduli Jimmy pun makan semangka itu beserta bijinya Bangun tidur Kasudu Jimmy dipenuhi dengan daun Saat Jimmy ngupil Itu pun keluar dari daun Saat di sekolah Ranting-ranting pohon mulai keluar dari tubuh Jimmy Hingga akhirnya Jimmy dibawa ke dokter Beberapa kali dicoba potong pakai gunting Tapi gagal guys Saat ingin dicoba dipotong menggunakan gergaji Jimmy pun kabur Dan kini tumbuh semangka di perut Jimmy Saat olahraga lomba lari Bukannya lari Si Jimmy malah ngegelinding dan sampai finish Dan kini Jimmy pun berubah menjadi manusia semangka Suatu hari di kandang ayam Ada telur yang kurangnya lebih besar dari telur-telur lainnya Berasa curiga Akhirnya telur itu pun dibuang oleh si ayam jago ini guys Namun telur itu berhasil diselamatkan oleh si bebek hitam Telur itu pun dibawa bebek ke kandangnya Dan ternyata telur itu pun menetas Bebek langsung membawa anak ayam itu kepada si jago Tetapi walau masih kecil Anak ayam itu sangat nakal guys Anak ayam ini mencuri makanan si babi Akhirnya anak ayam itu pun diusir oleh si ayam jago Hari demi hari berlalu Si bebek hitam ini merawat si anak ayam Hingga suatu ketika Muncul serigala di peternakan ayam itu Serigala itu pun mengambil ayam-ayam di sana Termasuk si ayam jago Tak lupa si bebek hitam pun dikejar-kejar si gala itu Sampai masuk ke kandangnya Namun siapa sangka Yang selama ini dikira anak ayam Ternyata itu adalah anak burung elang guys Dan sekarang telah tumbuh dewasa Suatu hari Tania dapat tugas mengambar orang yang dia sayang Dan dia mengambar kakek dan neneknya Kemudian Tania menempel gambar itu di pintu kulkas Kemudian Tania mengajak nenek Untuk menggunting semua gambar yang ada pada buku Mulai dari gambar wajah superhero Gambar nenek Gambar kakek dan semua gambar itu ditempelkan di pintu kulkas Hari sudah sore kemudian Tania pamit untuk pulang ke rumah orang tuanya Setelah Tania pergi Tiba-tiba si kakek mengalami stroke Nenek pun panik dan segera menelpon nomor ambulans yang ada pada pintu kulkas Nenek dan Tania sedih menunggu kabar dari kakek di rumah sakit Tapi syukurlah si kakek baik-baik aja Dan akhirnya mereka pun berpelukan dengan bahagia Suatu hari telah lahir ke dunia anak-anak ayam ini guys Dan yang lahir terakhir bernama Ciko Mereka adalah keturunan ayam petinju Satu bulan lagi akan ada pertandingan tinju Semua anak ayam berlatih keras agar dapat memenangkan pertandingan tinju itu Tapi tidak dengan Ciko Ciko malah asik main nih guys Mereka pun berlatih hari demi hari bahkan sampai malam Tapi lagi-lagi si Ciko hanya asik bermain Hari pertandingan pun tiba Semua ayam telah kalah Dan hanya Ciko dan satu saudaranya yang masih bertanding Namun akhirnya saudara Ciko pun ikut kalah guys Sang ayah pun sedih Tapi Ciko menawarkan diri untuk ikut pertanding Namun siapa sangka Ciko dengan sangat mudah dapat mengalahkan lawannya walaupun ukurannya lebih besar Dan akhirnya Ciko pun memenangkan pertandingan tinju kali ini Suatu hari ada seekor rubah yang sangat sombong karena memiliki ekor yang panjang Kemudian si rubah melihat kelinci dengan ekor yang sangat jelek Si rubah pun menertawakan si kelinci dengan nama merken ekornya yang panjang guys Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menembak biu si rubah Pas bangun ekor si rubah sudah gak ada guys Ternyata ekornya ada di salah satu gubuk Si rubah pun mengendap-endap masuk untuk mengambil ekornya Ternyata ada banyak ekor hewan yang terpacang di tinding Rubah bermain sebentar dengan ekor-ekor yang ada di sana Dan pada saat si rubah mau pergi Eh dia kena pius lagi dong Pas bangun ternyata kepalanya sudah jadi pacangan di tinding Kemudian muncul kelinci ingin mengambil ekornya Tapi melihat disitu ada ekor si rubah Jadinya kelinci itu mengambil ekor si rubah dan dijadikan ekornya sendiri Diceritakan ada dua sahabat yaitu kulkas dan selamat Suatu hari si kulkas pintunya gak bisa ditutup guys Dan gagang pintunya pun lepas Kemudian si selamat keluar rumah sebentar dengan membawa majalah Dan ada gambar kulkas keluaran baru sedang ada diskon guys Melihat itu si kulkas sedih Mungkin si selamat ingin menggantinya dengan yang baru Kulkas pun memutuskan untuk pergi dari rumah Di jalan si kulkas diketahuin oleh kulkas lain yang lebih modern guys Kulkas ini pun alih ketakutan Karena melihat ada kulkas lain yang jadi rongsokan Dan menjatuhkan foto-foto kenangan bersama selamat Foto-foto itu ditemukan oleh selamat Dan saat diikuti Si kulkas sedang sedih di tempat pembuangan rongsokan guys Ternyata setelah dijelaskan Si selamat bukanlah ingin membeli kulkas baru Melainkan membeli gagang pintu baru buat si kulkas Hal itu pun membuat kulkas senang Dan mereka berdua pun kembali ke rumah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax